Intro Hai para sobat youtuber semua kita ketemu lagi sama channel Ovi Ratna merudang kabar sobat para youtuber semua baik-baik saja ya semuanya sehat wabia selalu ada dalam lindungannya dan selalu berbahagia para sobat youtuber semua pasti bertanya video apa yang akan di-share sekarang sama channelnya Ovi Ratna ya Nah kali ini channel Ovi Ratna akan men-share unboxing sebuah gadget yang sangat spektakuler ininya apa ramnya sangat spektakuler dan gadget ini saya namakan gadget konglomerat dengan budget melarat maksudnya apa nah karena budget si gadget ini dengan spek RAM yang sangat besar yaitu 6GB dan ROMnya 128GB dengan kamera 48MP belum lagi fitur-fitur yang lainnya nanti kita bahas sambil unboxing Nah para sobat youtuber semua pasti penasaran kan HP sampai merek apa gadget merek apa itu nanti kita unboxing jadi segalanya kita buka ini apa masih dibungkus masih dibungkus seperti ini ya baru datang kemarin baru sempet untuk sekarang dan si gadget ini mungkin mungkin kalau yang orang-orang yang tidak begitu mengikuti perkembangan gadget mungkin aneh ya karena mungkin jarang terdengar merknya tapi kalau buat yang pencinta gadget yang selalu mengikuti eh apa spek perkembangan dari gadget pasti dia mereka akan tahu gadget apa merknya ini dengan harga murah speknya hebat dan merknya juga sudah lumayan terkenal ini perbandingannya dengan harga yang 11juta 12juta lah kayak horor eh itu berapa ya itu yang harganya yang RAM nya sama seperti ini harganya sekitar 12jutaan 13jutaan dan Samsung yang apa apa S10 S10 mungkin S10 kalau masalah ini harganya RAM nya apa yang speknya setara dengan gadget-gadget yang tadi disebutkan tapi ini gadget murah banget itu ya Mari kita unboxing bagaimana bentuknya bagaimana dalamnya Cus teman-teman semua kita unboxing Nah para sobat youtuber semua Ini paketnya masih utuh Sekarang kita unboxing Seperti apa Dalamannya Ini para sobat youtuber semua Bentuknya seperti ini Panjang Disini ada tulisan Gratis smartphone Gratis smartphone Kartu bonus gratis 360GB Ininya Apa bonusnya ini 360GB kartu smartphone Ini seperti ini Di sampingnya seperti ini Ini layarnya Membawa 6,95 inci 128GB Disini ditulis 128GB Dan RAM nya 6GB Ya para sobat youtuber semua Lihat Meraknya tau kan Sekarang merknya itu Mari kita buka Ini masih disegel Kita buka langsung Masih disegel Bentuknya panjang Ini dalamnya seperti ini Sobat youtuber Warnanya Saya ambil hijau Ini masih disegel Kita buka aja ya Langsung Ini kamera depannya ini Ada kamera depannya ini Seperti ini Kamera depannya Kayaknya kameranya kurang Terlalu jauh ya Disini mungkin ya Atau enggak disini aja gitu Nih Seperti ini Seperti ini Kita unbok Kita buka Ini Merknya Note 7 Infine Note 7 Dengan layar 6,95 inci Dan ROM 128GB RAM nya 6GB Dengan membawa Untuk game Untuk game Lebih nih Kameranya 48MP Terus Resolusinya 1080 Ya disini Kita sekarang buka Buka Layarnya seperti ini Teman-teman tuh Kita juga Ini Belakangnya Masih Di Segel juga Ini ada 4 kamera Eh 3 kamera Ini yang satunya Buat auto focus Kita buka Seperti Infinix Note 7 Seperti ini Panjang banget ya Bentuknya Panjang Ini Layar depannya Seperti ini Disini Ada Buat Apa Ini apa ya Ini Tombol Buat Apa Power Sama Updown Ya Volume Ini buat SIM card Kita lihat Lagi Dalamnya Ya Ini Sudah Dibuka Dalamnya Lagi Ada Apa Ini Smartphone 360 Gig Ada Handset Ada Charger Infinix Berapa Ini Ini Kegiatan Kegiatan Ini Kabal Kabal Charger Kecil Banget Ya Handset Ini Kabal Charger Cargernya Penek Benek banget Kabal Chargernya Penek Banget Sudah Type C Sudah Type C Terus Ada Terima Lagi Oh Ada Casing Dan Ada Ini Apa Buat Anti Gore Anti Gore Dan Casing Ini Layarnya Amoled Dengan Helio P Membawa Ini Baku Panduannya Function M Benefit Oh Ini Kartu Asuransi Kartu Garansinya Seperti Ini Kartu Garansi Super Komple Ini Garansinya Satu Tahun Silahkan Diregistrasi Garansi Satu Tahun Ini Buku Panduan Manual Book Ini Juga Kartu Garansi Sama Yang Harus Di Isi Kartu Garansinya Kartu Garansi Panduan Sama Petunjuk Juga Ini Sama Benefit Registrasion Buat Garansi Ini Buat Layar Ini Buat Casing Lentur Lumayan Ya Kita Taruh Dulu Sudah Handset Dan Ini Carger An Dan Dan Ini Kabel Datanya Kabel Kecil Banget Tapi Mudah Mudahan Kuat Ya Sudah Taksi Ini Dengan Tulisannya Tidak Kelihatan Berapa Berapa Kota Sini Nah Disini Ini Tadi Ada Dipanduannya Juga Ada Jadi Kalau Kita Misalkan Kurang Paham Bisa Di Ini Di Kain Juga Ada Ditulis Kalau Misalkan Ini Ada Untuk Updown Dan Ini Untuk On-off Yang Ini On-off Dan Updown Dan Ini Untuk Sim Car Tapi Disini Nggak Ada Buat Injection Nya Nggak Dikasih Nggak Dikasih Buat Itu Apa Injection Nggak Ada Apakah Nanti Sama Jarum Pentul Seperti Ini Coba Nanti Kita Ini Mubat Sim Carnya Ya Sesuk Dalamnya Kita Mesti Tahu Ya Apa Benarnya Ini Coba Kita Buka Dulu Kau Nggak Dikasih Injection Ya Injection Nggak Nggak Dikasih Biasanya Ada Disini Nggak Ada Injection Jadi Ini Ada Tiga Buat Slot Memory Buat Memory Car Kartu Micro SD Buat Micro SD Sama Ini Mono Cip Yang Mono Cip Lama An Ya Ini Nggak Masuk Sih Terus Hati-hati Hati-hati Memasukkan Sudah Nanti Kita Masukkan Coba Coba Nyalain Ini Tombolnya Oh Ya Kameranya Ini Sama Ini Disini Tidak ada Tulisan Apa-apa Kameranya Tidak ada Nanti Tidak ada Teman-teman Saya Sudah Isi Kartu Ternyata Ini Programnya Sudah Complete Kita Tinggal Meng Accept Saja Menyetujui Ini Kayak Foto Disini Ini Ada Foto Bawaannya Terus Ini Ada Aplikasi Foto Magic Land Namanya Disini Complete Tinggal Tidak ada Semuanya Ada Tuh Magic Land Kita Tinggal Klik Klik Agree Gitu Ininya Keyboardnya Bisa Dikeluarin Ini Ada Field Party Facebook Sudah Ada Jadi Kita Sudah Tidak Usah Download Lagi Ini Gmail Juga Sudah Ada Jadi Tidak Usah Download Lagi Tinggal Kita Download Yang Belum Ada Itu Whatsapp Permainan Sudah Ada Gallery Seperti Ini Kemudahan Dapatkan Sebagai Pokoknya Ini Sudah Complete Banget Setting 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 button Complete Teman Para Sobat Youtuber Di Sini Ada Consen Saya Consen Saya OS 10 Dolphin 6 V610 Terus Disini Sudah Ditertulis 6 6GB RAM 6GB terus ROMnya 128GB dan ini kamera kamera depan kamera depan 16MP kamera belakang 48MP terus dengan autofocus 2MP 48MP sama 2MP plus 2MP plus 2MP jadi ada 4 seperti ini tuh kameranya ada 4 48MP 2MP 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 dan disini ini udah resolusi batunya batunya 5.000 mAh resolusi octa-core 2 ke dengan kecepatan 220 gigahertz Hai Android 10 nama perangkat ini jadi sudah ada kelengkapannya sampai ke IP nya sampai ke nomor pokoknya kumplit banget jadi eh programnya itu apa speknya di dalamnya itu udah udah kumplit banget segala ini saya enggak menonoknya menonok langsung ada di sini udah ya X browser kumendai pakai wajah ya untuk pinjerpin tapi pakai pengenalan wajah ada semacam playstore juga ada palmstore playstore dan ini aplikasi dari Google semua udah ada jadi saya tidak mendownload lagi sudah sudah ada semuanya ini pembersih ada kalian kalender ini ada no party naik semua semuanya udah ada jadi kita enak banget udah semuanya udah sudah komplit kita bisa setting-setting sesuka kita tuh macam terubah folder juga kita mau maunya di kan kalau hub di HP yang lain jarang ada yang disettingnya terubah terbena itu langsung apa langsung masuk ke ke sistem manajer aplikasi kita nggak tahu ukurannya berapa kalau disini kita bisa pilih Hai sebenarnya maunya ukuran berapa tiga kali tiga dua kali dua tiga dua kali tiga jadi tidak kalau memori kita penuh dengan suruh benar gitu udah ketahuan disini ikon dalam folder juga bisa kita pilih Hai jadi aplikasinya itu udah betul-betul komplit pokoknya mah komfort tebal semuanya udah enaklah tinggal pakai jadi kalau yang misalkan eh orang-orang yang betul-betul membutuhkan HP dengan dengan segala fasilitasnya ini disini sudah ada sudah komplit semuanya seperti itu jadi kamera juga eh kita nggak usah menolong lagi udah ada dua ini kamera bawaan dan ada kamera aplikasi kayak yang tadi ini apa tuh kayak it's us idstore jadi cnn ini buat poinnya kita udah di di apa disuguhkan dengan dengan maksimal ini di dalam 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 ini jadi kita tidak usah mencari-cari aplikasi mana ya untuk kebutuhan ini aplikasi eh harus nyari-nyari dulu ini udah udah tersedia di sini tinggal kita klik setuju kayak gini ini Facebook misalkan ya buka jadi kita tinggal tinggal masuk-masuk aja ini aplikasi apa ini sepertinya sambungan beberapa ponsel wi-fi yang yang sama untuk memutar satu lagu Oh ini untuk untuk mendengarkan satu lagu dari saat dari ponsel ini bisa untuk beberapa orang pakai jadi diri di HP mereka juga bisa-bisa kedengar tapi tentu saja yang sama-sama support coba sekarang sepertama membuat kode QR dan seperti itu jadi gampang teman-teman tinggal setting-setting aja mengikuti itu mengikuti diatur ininya apa petunjuk disininya seperti ini ya begitu jadi saya tidak usah mendownload aplikasi untuk mengecek RAM dan octa-core dan kecepatan dari ponsel ini ternyata disini sudah ada di terdaftar dari di aturan aplikasi sistemnya jadi betul-betul amazing betul-betul spektakuler betul-betul eh sangat komplit apa yang kita butuhkan di HP ini itu nah para sobat youtuber sekian review dari gadget Infinix Note 7 atau HP konglemerat dengan budget tidak bikin melarat jangan lupa like comment dan subscribe di channel operasional dan video review hasil kamera dari Infinix Note 7 untuk selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh